Ini namanya pisang pepek, tapi bahasanya agak keren sedikit, pisang janda. Pisang goreng, sukun goreng, gobi goreng, itu harus pakai sambal. Ini namanya pisang pepek, tapi bahasanya agak keren sedikit, pisang janda. Karena itu, kenapa dikatakan pisang janda? Karena dua kali digoreng, pertama dalam keadaan utuh diogoreng. Terus sudah setengah matang diambil, baru di jepit-jepit, akhirnya lebar seperti gini, digoreng lagi kembali. Jadi dua kali kan, makanya dikatakan pisang singal teran. Terima kasih.